Itu mau collab, mau jatuh, tapi kan mendapatkan pertolongan yang pertolongan dari pemerintah, pendukung-pendukung ekonomi kapitalis, yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kapitalisme sendiri, karena kapitalisme itu juga kan sama dengan sistem yang lain mempunyai banyak penyakit, misalnya penyakit pengangguran, penyakit inflasi, kemudian tidak adanya kesimbangan barang antara seplendeman dan sebagainya. Nah, dari prinsip mereka itu kan laissez-faire, semuanya diserahkan kepada pasar, minimum government intervention itu minimal, kalau paham mereka itu sebisa mungkin itu tidak ada BUMN, tidak ada ya campur tangan pemerintah dalam urusan produksi, konsumsi, sebagainya. Tapi berkali-kali ketika mau jatuh kan, selalu pemerintah misalnya tiba-tiba pemerintah menggelontorkan kekuatannya ke pasar itu menolong. Berarti 2008 ya, krisis Lehman Brothers ya? Kalau 2008 tuh yang menarik, 2008 saya itu ya, waktu itu kesekian kali hampir collapse kapitalisme, Presiden Bush itu menarik, dia pergi loh ke New York. Di New York di jendela bursa Wall Street, dia berpidato. Kita, ini adalah ideologi kita, yang sedang collapse. Ya lumperlah kalau sekian tahun sekali ada collapse dan kita akan turun tangan membantu. Bantuannya apa? Bantuannya adalah mengeluarkan uang kepada perusahaan-perusahaan besar, yang dibuat dengan bailout itu, yang seharusnya collapse. Padahal kan mesti diserahkan kepada pasar kalau konsekuensi dari pahamnya itu sendiri kan? Ternyata enggak juga. Kemudian si perusahaan swasta itu walaupun dianti BUMN, terpaksa menjadi BUMN meskipun sementara kan? Karena pemerintah injeksi modal di situ kan? Capital injection, cash injection, dia menjadi modal. Ditolong loh kok enggak diserahkan kepada pasar? Katanya semuanya kepada pasar. Itu ketika collapse diselamatkan juga. Jadi, jangan ada kayak paham tadi bahwa paham ekonomi kapital juga tidak pernah collapse. Berkali-kali juga ketika collapse ada bailout dan sebagainya. Di kita juga pemerintah begitu, BLB kan sama juga. Ketika itu mereka mau pada mau collapse dengan BLB digelontorin, negara yang kemudian megap-megap, ya kan? Bantu juga. Kalau enggak juga sudah collapse itu berkali-kali hal seperti itu. Itu satu poin. Dan kedua poin saya singkat sekali adalah, ini kaitan dengan Pancasila. Ngomong ada Pak Bambang Susato, itu ada orang-orang politik yang di Senayan itu. Apa sih urgensinya atau esensinya mengajukan RUU haluan ideologi Pancasila? Ngomong lagi banyak urusan, enggak ada urgensi, enggak ada esensi yang penting, urusan lagi banyak malah kok ada undang-undang yang menebabkan suhu politik malah jadi panas dan naik, yang enggak perlu-perlu Pancasila oke-oke saja, kok selama ini juga enggak masalah. Ini malah dipancing untuk jadi bermasalah. Nanti kalau dibilang ini yang provokatornya ini malah jadi penjelenggara-negara gini. Ya kan? Negara-negara ini betul, Pak Bambang Anda dan sebe-sebe itu jangan jadi provokator, memancing paras, udahlah. Urusan banyak yang penting, urusan COVID dan sebagainya ekonomi diselamatkan. Enggak ada undang-undang itu enggak apa-apa, tapi Anda memulai undang-undang itu malah jadi bikin panas. Wees, enggak usah tutup aja itu kira-kira gitu nih. Ya masukkan Pak Bambang ya. Itu aja dua hal yang ingin saya sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Fuad memberikan komentar yang sangat tajam sekali buat ketua MPR kita ini. Jangan sampai penyelenggaraan negara itu adalah provokator. Ini saya bold ini kalimat beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tingkat aja. Bahwa Pancasila ini kan sudah final. Jadi jangan diotak-atik lagi ya. Entah pakai RUU ataupun apa itu ya. Kedua, silakan laksanakan saja. Terutama oleh para penyelenggara negara. Jadi dalam bentuk contoh-contoh dan pelaksanaan yang nyata. Karena selalu dipesankan oleh para pendahulu adalah yang penting juga itu semangat para penyelenggara negara. Nah kalau itu sudah bisa dilaksanakan ya insya Allah sudah bagus. Jadi jangan ini pelaksanaannya tidak dikompensasi dengan seolah-olah karena undang-undangnya belum lengkap. Kalau perlu dilengkapi ini, lengkapi itu sebenarnya cuma siasat otak-atik untuk menutup kekurangan dalam implementasi. Jadi saya rasa itu saja yang paling penting. Implementasikan tidak usah bikin kegundahan atau keresahan politik baru. Kita banyak tantangan yang sedang kita dapat. Sekian terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan arah sumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter. Sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Terima kasih telah menonton!